Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Bencana Pergerakan Tanah di Desa Kerta Angsana Kenyampatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi selain merusak ratusan rumah Kini mengancam akses Jalan Provinsi Sukabumi Saranganten Sebanjang 1 kilo terdapat sejumlah titik jalan yang amblas bahkan terancam putus Akibat pergerakan tanah tersebut Jalan Provinsi Sukabumi Saranganten yang berada di area lokasi bencana amblas dalam 2 meter Di sepanjang 1 kilometer ada 3 titik jalan yang kini terancam putus akibat pergerakan tanah Selain itu curah hujan yang masih tinggi Akses jalan masih terlihat di lintasi kendaraan yang bermuatan berat Sehingga sejumlah petugas melakukan tambal sulam dengan material batu Selain itu banyak retakan-retakan jalan yang terbelah Kini mulai melebar dan mengancam putusnya akses yang menghubungkan Sukabumi Sagaranten Bahkan menyambungkan ke wilayah Cianjur Selatan Wakil Bupati Sukabumi Ajo Saryono mengungkapkan Untuk mengantisipasi amblasnya jalan di jalur pergerakan tanah ini Akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas kendaraan berat ke jalur lain Pihaknya berharap segera ada tindak lanjut karena jalan Provinsi Rawan Amrol Jalan ini memang memprihatinkan ya Kita hari ini mungkin yang terbesar untuk kerusakan jalan aktifat Bencana ya tanah amblas Sebetulnya tiap tahun disini terjadi pergerakan amblas Tapi ini yang terbesar Terberat ya Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi berharap Pihak terkait segera melakukan antisipasi Agar akses jalan Provinsi tidak mengganggu perekonomian warga Dan penanganan bencana pergerakan tanah Budi Setiawan, Bandung TV